Putra Bungsu Presiden Jokowi Dodo yakni Kaisang pengharap belakangan menjadi perbincangan publik. Hantaran muncul kabar jika Kaisang akan segera menikahi Erina Gudono. Dalam kabar yang ramai diperbincangkan itu, disebutkan bahwa keduanya akan menggelar pernikahan pada bulan Desember 2022 mendatang. Rupanya, kabar bahagia tersebut pertama kali dibocorkan oleh wakil wali kota Solo, yakni Teguh Prakosa. Teguh menyebut jika akhir tahun ini, tepatnya di bulan Desember, wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka bakal disibukkan oleh acara keluarga. Rupanya, kabar bahagia tersebut pertama kali dibocorkan oleh wakil wali kota Solo, yakni Teguh Prakosa. Teguh menyebut jika akhir tahun ini, tepatnya di bulan Desember, wali kota Solo Gibran Raka Buming Raka bakal disibukkan oleh acara keluarga. Ia juga menyebut jika Presiden Jokowi akan menikahkan anak terakhirnya, yakni Keh Sang Pangarep. Hal itu diungkapkan Teguh saat membuka acara eSport Lead National Series di Gorsritex pada Sabtu 10 September 2022. Rupanya, kabar tersebut diperkuat dengan pernyataan sang kakak, yakni Gibran Raka Buming Raka. Dalam cuitan di Twitter pribadinya, Keh Sang tampak mengunggah tangkapan layar kanal Youtube saat Gibran Raka Buming Raka menyatakan jika panitia pernikahan Keh Sang sudah disiapkan. Tak banyak berbicara, Gibran meminta awak media untuk menanyakan langsung kepada Keh Sang terkait rencana pernikahan tersebut. Mengetahui kakaknya menyebutkan bahwa panitia pernikahannya sudah terbentuk, Keh Sang pun ikut berkomentar lewat Twitternya. Keh Sang menanyakan terkait pernyataan kakaknya itu terlebih terkait panitia pernikahan yang sudah dibentuk. Sontak cuitan Keh Sang pun mendapat tanggapan dari sang kakak. Gibran pun menyebut jika panitia pernikahan sang adik akan dibentuk jika klub sababola Persis Solo sudah berhasil memenangkan pertandingan. Seperti diketahui, Keh Sang Pangarep merupakan direktur utama klub sababola asal Solo itu. Kemudian Keh Sang pun meninggalkan komentar di cuitan sang kakak yang justru menyinggung terkait klub sababola asuhannya. Ia pun memprotes pernyataan Gibran dengan berdali jika sang kakak terlalu mengatur. Namun seketika Keh Sang tersadar jika kakaknya tersebut merupakan wali kota Solo dan dirinya pun langsung memohon ampun. Cuitan kakak beradik itu pun mencinta perhatian publik dan menuai beragam reaksi lucu dari warganet.